Pembelajar Al-Qur'an dan penegakan asrama al-Qur'an di dua rantai Dengan penambahan 90% sudah selesai Kedua, penegakan di atas bersungguh dari hibah pemerintah perubahan putra ke dalam jalan Sebesar 1.500.000.000 Pembuatan tamah dilakukan langsung bersungguh dari sadaka hibah pemerintah perubahan putra Mas dilakukan langsung Setelah kesayang komunitas tersebut Maka dilanikan dengan pengolahan rumah imam dan WC imam Sumber dananya juga berharap kepada sebuah pertanyaan dan donatur Serta impak dan selera pada jalan Semoga berhubungi yang selama Ramadhan Bila sanggupu kakwa kakutin Sejak 1 Ramadhan sampai selesai Salam al-Qur'an dan diragukan dengan Tawdawis al-Qur'an Tausikan badai surat semua, kebon suruh, kelamat Kemudian dihargai terakhir Setiap 2 Baik Ramadan Ditaran perasaan ist çıkar di Bajan Ransor berjalan-jalan yang ke-27 alhamdulillah hampir 70 orang berjalan-jalan yang ke-27 laporan buahkan di Bajan Ransor Sabro Rp40.000 Rp60.000 Rp60.000 Bajan Rp60.000 Jumat yang lalu Rp6.000 Rp825.000 berkeluaran sampai pada hari ini Rp13.000 Rp330.000 maka saldo sebesar Rp40.000 Rp500.000 Rp6.600 Rp6.000 Alhamdulillah pada hari ini Khotib Rangkat Iman Bapak Insinyur Haji Muhammad Bapak Insinyur Haji Muhammad Rp1.000 kebetulan Bunga Jawa Rp1.000 Bilar Muhammad Ali Rizki Santri Alhamdulillah Waktu salat Pukul 12 lewat 13 menit Kemudian kami terima impan Rp250.000 kami terima lagi Rp600.000 dan kami terima lagi Rp300.000 kemudian kami terima lagi Rp250.000 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 ini berharap kepada Rp250.000 untuk Bumpanya Surah Al-Fatihah sebenarnya 3 kali nanti pahalannya akan disampaikan kepada Al-Mahdulillah 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 yang pertama Al-Mahdulillah Haji Hamsas bin Awal Amil bin yang kedua Al-Mahdulillah Al-Mahdulillah Jiyo binti Tara yang ketiga Al-Mahdulillah Al-Mahdulillah Jainah binti Unan Al-Mahdulillah Tumpi binti Sanatarno Al-Mahdulillah Tumpu binti Sanatarno Haji Awal Mustani bin Awal Murid Al-Mahdulillah Haji Badariah binti Mas Tusir Haji Isbat Khazullah binti Haji Khazullah Al-Mahdulillah Al-Mahdulillah bin Lakallah Yata Binti Lakodak Ahmad Roka Binti Latifah Iniki Bint Lasaw Patri Bint Wakibin Sahalian Binti Mehin K Ost Al-Mahdulillah selamat menikmati 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 Assalamualaikum. 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 Menggulai Dibetak kita Kepakas puasa kita ingin Dibetak kita Dibetak kita Coba sebenarnya Sudara bertanya pada diri Dibetak Cipasi Apakah kita sudah melakukan ini Sesuai yang dihajakan oleh Tuhan Dibetak usut Apakah kita sudah melakukan ini Setidaknya ada beberapa aspek Yang bisa kita tinjau Ada beberapa perspektif Ada beberapa invensi Yang mestinya kita tinjau Penguang menurut Ali Mengaluk berjari Dari waktu Kewaktu Siunggiannya Sina itu Harus meningkat Di dalam berbagai aspek Tentu kita tidak mau Bahwa dari tahun ke tahun Kuasa kita itu Hanya sekedar Menahan Menahan Lapar Haus Tidak menggauli Besikitan Sihan Ayat 183 Soal Allah Pada Tidak Allah Mewajikan Kepada kita Kepuasa Jadi diatas segala-galanya Kita melakukan Peribadatan Termasuk kuasa ini Adalah dalam konteks Gelumpah Tuhan Memenuhi Bintang Bintang Bukan Karena sebab-sebabnya Baik Kalau dikaptakan kuasa Itu Menyehakan Apakah kita bertanya Dika kita sudah sehat Kita tidak lagi perlu Hukum untuk berpuasa Tidak boleh dibalik Kuasa dihukumnya Wajib Yang membatalkan Pahala puasa itu Bohong Terus dia berkata Saya tidak pernah berbohong Empat berkata tidak Pernah berbohong Menurut kita boleh Bidak berpuasa Saya tidak pernah Menggembang Apakah saya tidak pernah Menggembang Saya tidak wajib Berpuasa Jadi diatas segala-galanya Kita melaksanakan Sebuah perintah Kuasa Kuasa Sholat Sholat itu Sebut cekah Kelakunya dari Keji dan menggar Lalu diperkata Saya tidak pernah Berbuat keji dan Berbuat menggar Lalu apakah Hukum Wajib dan sholat Kepadanya Tidak Sholat yang merupakan Kewajiban Itu juga adalah Sebagai bukti Ketutukan kita Sebagai makhluk Yang harus Tuntuk Topak Pada Taturan Taturan Kalau kita Tata Pada Tata 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 Apakah Lagi Kita Harus Berbuat Tata 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 Allah Sang Tercih Kalau Kemudian Kita Cari Konteks Bermanfaatan Itu Harus Dibawa Tingkat Ketunjukan Tata Allah Yang Ketua Tata 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 Kuasa Adalah Proses Pembelajaran Proses Ria Untuk So Course Terlalu Masa Tidak Bulan Kita Berkulap Setiap Hari Dan Supaya Bisa Berhasil Dalam Proses Pelatihan Atau So Course Ini Kita Harus Fokus Jilat Menjalannya Berapa Banyak Orang Yang Mengikuti Pendidikan Latihan Sekedar Membukur Dan Wajiban Keluar Dari Tering Senter Masa Tentas Demekuti Menjalankan Demekuti Juga Syuk Dengan Proses Ria Allah Pelatihan Ini Memasuki Satu Sharm Hari Ketuk Bersih Kembali Kita Persembangkan Merasa Lampar Dan Haus Dan Menahan Tafsu Tafsu Yang Lainnya Tidak Boleh Ketuk Yang Lain Dan Inilah Allah Adalah Niat Yang Bersukuh Suku Sebagaimana Kita Setiap Saat Baca Dua Yudhita Ibn Salati Wa Nusuki Wa Mahyaya Abu Ahmad Dillahi Rabbul Anam Hanya Untuk Allah Sallam Kalau Dicontoh Tengah Putri Tengah Putri Adab Kau Bilal Habir In Korba Murbana Batumu Bilal Ahad In Niat Ketika Wala Cucu Adab Ng Korban Melakukan Sesu Persembang Wala Kau Bad Nah Nah Ill Korba Korban Bl Daniel Rahul Mer drugs Buatkan pengorbanan salah satu Dan menolak yang lainnya Karena yang satu memberikan Sesembahan yang terbaik Yang satunya memberikan hasil Pertanian yang Akhir Oleh karena itu Si Yogyanya Kita pernah ingin Sungguh-sungguh Berkorban Untuk tidak makan dikatakan itu Hanya untuk Kemudian yang keempat Dalam konteks Tadkiatun nafs Mensucikan jiwa Zihadun nafs Mensucikan jiwa Yang kelima Kuasa dalam konteks Atau dimensi Mujahadah Jihadun nafs Ketika Rasulullah Selesai Perang padat Dia berkata Orjagna Minan jihadid aslam Bila jihadid aslam Kita baru saja Pulang dari Tujuh perang yang kecil Menguji Keberapaan yang besar Mabhuwa jihadid aslam Apa itu jihad yang bisa Dijawab oleh bagi Al-Sulat Jihadid nafs Berjuang Melawan Hawa nafsu Boleh jadi Kita ingin Menduduki Sampu jabatan Boleh jadi Kita menginginkan Satu materi Berhati-hati Dari termenjalankan itu Jangan sampai Kita terjimpat Terprovokasi Oleh Hawa Dan yang ke-6 Konteks Keikhlas Jadi Kuasa adalah Satu-satunya Ibadah Sir Satu-satunya Ibadah Yang tolong kita Makan di kamar Keluar kita Laku lagi Kuasa Aku Tidak ada Tau Yang Tua suami istri Keluar lagi Dia Yang kuasa Semalamnya Tidak ada Tau Inilah Kehebatan Kuasa Dia Yang tahu Apakah Dia Sedangkan Ibadah Kuasa Tidak Kecuali Dia Hanya Dirinya Sendiri Dan Allah Subhan Wata'ala Solat Iliya Orang Haji Apalagi Sekampungan Orang Yang Kita Tidak Tidak Kecuali Kuasa Hanya Diri Kita Dan Allah Baka Kita Sudah-sudah Berkuasa Memeru Ibadah Perintah Dan Dimensi Yang Terakhir Adalah Dimensi Hikmah Atau Dimensi Yang Juga Jadi Kalau Kita Bicara Menyihatkan Itu Hanya Salah Satu Dari Wujud Dimensi Kuasa Dimensi Hikmah Atau Juga Mudah-mudahan Terakhir Ramallah Kini Kita Review Kita Disyai Fawaz Masih Ada Kesempatan 28 29 Masih Ada Kesempatan Karena Setiap Malam Kita Berdoa Ibadah Allah Wa Tamim Takfir Al-Ya Allah Sempurna Kana Segara Kekurangan Nya Wa Tamim Takfir Al-Ya Lama Tamim Takfir Al-Ya Sempurna Kana Kekurangan Kami Wahyim Maha Pengasih Wahy Mata Kekurangan Kekurangan Dari Kekurangan 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 Ramった Seperti Bayi Yang Berbahir Dari Ibunya Dari Lama Khul Harda Al-U. Al-ピ Al- empowering Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah